Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin sudah absen 2 hari lebih ya teman-teman mohon maaf lagi keadaan sakit ini juga belum 100% fit ya oke ini kita menyempatkan buat video kedatangan unit terbaru yang kemarin kehabisan stok yaitu adalah unit senapan angin bocap kok bocap mohon maaf fx meroder pakai tabung od38 yang kemarin kita cuci gudang sekarang udah ready kembali dengan harga yang terbaru pastinya oke mantep kita sebelum simak tentang spek-speknya kita lihat dulu ya video tes akurasi soalnya memang harganya murah meriah tapi tenang saja meskipun murah meriah di sebas seder pasti kita tes akurasinya sebelum pengiriman juga kita tes sebelum kita jual juga kita udah tes akurasinya seperti itu oke mantep banget kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin fx crown meroder berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jedor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di dunia sangat senapan angin ingat cva sodor oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit baru unit murah meriah yang pada menanyakan unit fx meroder yang bogel kemarin kita cuci gudang nah ini sekarang udah ready kembali ya teman-teman oke kita mau tes akurasinya dulu biar kita lihat memang harga murah tapi tenang saja akurasinya tetap kita tes akurasi oke jaraknya kurang lebih ini di 20 meter mantep oke sekali ini larasnya pakai laras panjang 50 cm ya teman-teman bukan yang laras 60 cm tapi paketnya laras 50 cm mantep laras bogel ini mantep oke kita simak dulu video tes akurasinya video tes akurasinya oke nah itu titiknya di tengah ya teman-teman fokus di retikel tengah mantep oke sekali nitik satu lubang dua kali oke mantep oke sekali tiga kali nitik satu lubang fokus di pas retikel ya teman-teman fokus di pas retikel ya teman-teman mantep oke sekali nah itu kelihatan titiknya jadi besar empat kali pelung satu lubang pelurunya cocoknya pakai apa itu mas kyys kyys oke mantep oke lima kali pelung satu lubang oke enam kali pelung satu lubang yang tambah satu kali lagi oke mantep itu dia lubangnya teman-teman mantep oke sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya coba kalau gak ada pelurunya oke coba kalau gak ada pelurunya oke sudah dibedakan ya nah itu ya teman-teman mantep oke sekali ini dia unitnya oke efekron meroder ini pakai tabung od38 larasnya pakai laras baja od13 alur 12 bajanya kurang lebih 50 cm laras bogel ini ya oke mantep sekali ini cancel kokangnya disini dan ini pelurunya cocoknya tadi pakai kyys nah ini kyys domet nah untuk beratnya di berapa ini 9,56 green oke mantep oke sekali ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya nah untuk manometernya ada di depan sini ini manometernya ada di depan sini dan juga tes akurasinya sampai sana tadi mantep oke sekali ini triggernya udah menggunakan triggernya klasik oke kita lanjut bahas tentang spek-speknya nah teman-teman biar lebih jelas lagi oke kita lanjut bahas tentang spek-spek dari unit senapan angin efekron meroder berikut ini oke teman-teman mantep sekali tadi tes akurasinya 7x belum nitik 1 lubang mantep oke sekali ya teman-teman nah di tes akurasinya untuk pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules jarak kurang lebihnya tadi 20 meter mantep oke sekali nah untuk rahasianya ini larasnya menggunakan laras baja od13 alur 12 panjangnya kurang lebih 50 cm ini efekron meroder bokel ya teman-teman menggunakan laras panjangnya kurang lebih 50 cm untuk jarak ideal 30-40 meter oke lah ya teman-teman soalnya memang ya senapan ini termasuk meroder senapan yang murah meriah sekali apalagi pakai laras pendek jarak idealnya memang segitu ya teman-teman tidak bisa buat long rang jarak jauh-jauh seperti itu ya jadi memang kualitasnya ya standar seperti itu ya teman-teman untuk pelurunya cocoknya pakai peluru GYS tadi ada juga yang bermacam-macam ada yang pakai Hercules ada yang juga GYS seperti itu ya teman-teman mantep oke sekali nah ini tadi kita tes akurasinya pakenya peluru GYS oke nah untuk larasnya ini menggunakan laras bahan baja panjangnya kurang lebih 50 cm tentunya di luar laras juga udah dilapisi dengan serobong ini serobongnya pakai serobong WD16 ya teman-teman atau WD19 ini ya memang agak kecil soalnya ini diri khasnya meroder memang udah menggunakan serobong kalau mauser ada yang udah menggunakan serobong ada juga yang belum menggunakan serobong seperti itu ya teman-teman ini udah menggunakan serobong ya mantep sekali di depan sini pun juga udah ada penutup laras alias manjel pengganti perdam ya nah ini penutup laras alias manjel pengganti perdam nah kalau pengen suaranya keras seperti saya tadi paketnya manjel seperti ini kalau pengen senyap nanti dapat bonus perdam yang OD38 super senyap dari CV Asodor merknya OG Ultimate perdam super senyap seperti itu ya teman-teman jadi memang bonusnya dari CV Asodor perdamnya OD38 perdam super senyap seperti itu mantep oke sekali nah untuk perdam juga udah kita setel dari sini dapat bonus magazine juga udah kita setel dari sini juga oke mantep sekali nah untuk tabungnya ya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung Dural OD38 untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman ini pakai tabung OD38 Meroder ya kalau Mauser yang ready OD32 yang pakai single shoot ya nah kalau Meroder ready nya Meroder Bogle pakai tabung OD38 tabung Dural ya aman anginnya kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau buat jumlah tembakannya setelan paling irit bisa menghasilkan paling ya 40 kali itu udah banyak ya teman-teman kalau setelannya memang full power paling 20 kalian udah happy seperti itu ya untuk melihat kapasitas angin tersebut kalian bisa lihat di depan sini nah ini udah ada manometernya di depan sini ya teman-teman mantep oke sekali ya ini manometernya ada di depan kalian bisa lihat sendiri tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya disampai berapa ya untuk aman anginnya ada di 2700-2800 PSI untuk habis menembak ya teman-teman itu jangan sampai di nol kan nanti kalau sampai nol kalian repot sendiri untuk mengisi anginnya jadi untuk amannya kalian kalau habis menembak itu disisakan minimal angin 1000 PSI atau 1500 PSI ya untuk lebih amannya nah kalau mengisi nanti juga lebih gampang kalau kalian sampai nol nanti kalian isinya yang bisa repot sendiri kalian harus menggunakan pompa yang bertekanan tinggi alias kompresor khusus untuk PCP nah jadi memang aman anginnya nanti disisakan di 1000 PSI atau 1500 PSI untuk aman untuk batas pengisiannya ada di 2700-2800 PSI ya untuk lebih awetnya soalnya memang yang menahan dan angin itu seal ya teman-teman seal itu terbuat dari karet ada masanya kalau dia gak kuat menahan anginnya dia akan robek jadi ada kebocoran lewat sambungan tabung dan juga sambungan chambernya seperti itu ya teman-teman makanya di amannya saja 2700-2800 PSI biar aman dan juga awet untuk tabungnya untuk kedepannya seperti itu mantep oke sekali ya teman-teman untuk di tengah sini juga udah ada pelindung buat tabungnya dan juga pelindung larasnya ya ini ada cincin buat penyangga laras dan juga untuk penyangga tabungnya mantep oke sekali nah untuk chambernya teman-teman ini menggunakan masih menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman masih menggunakan chamber tumpuk bahannya dari Dural seri 6 pembuatan juga udah semi CNC juga ya teman-teman ini juga udah memang agak halus ya setidak seperti pembuatan manual ya teman-teman ini udah halus banget ya mantep oke sekali untuk sekelas meroder ini nah ini udah menggunakan chamber tumpuk jadi untuk chamber tumpuk identik dengan enaknya itu buat big game ya teman-teman buat buruan besar ya buruan big game untuk buruan baby rusa atau yang lain-lain yang berkaki empat ini cocok sekali seperti itu ya teman-teman nah ini efekron meroder apalagi pakai laras yang pendek juga kekuatannya oke untuk menumbangkan babi atau yang hewan berkaki empat lainnya seperti itu ya teman-teman ini powernya tadi kalian dengarkan sendiri mantep sekali powernya ya teman-teman kalian kalau menyetel harus pakai ragum kalau hanya sekelas pakai penyangga seperti ini kalau yang belum biasa pasti akan gerak-gerak seperti jadi agak susah untuk menyetel teleskopnya menyetel akurasinya seperti ya teman-teman nah meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal di bagian kepala hidung atau mata nah itu pasti mati kalau hanya ditembak di area badannya ya gak bakal mati ya teman-teman tapi kalau kaliber 4,5 mm untuk jarak yang gimana ya untuk buruan yang besar tapi kalau kena area fatal sebenarnya intimnya kepala hidung terus juga mata nah itu pasti akan tumbang juga seperti itu ya teman-teman mantep oke sekali pokoknya meskipun pakai kaliber 4,5 mm nah untuk tarikannya teman-teman ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman teman-teman ada satu tarikan nah ini cuma ada satu tarikan ya teman-teman soalnya memang menangnya untuk efekron meroder ada di power ya nah ini setelan powernya ada di belakang kalau kalian pengen setelannya keras diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit ya diputar saja ke sebelah kiri ya teman-teman untuk biar slow nah mantep segitu ya teman-teman nah kalian kalau pengen nyetel power nah itu sambil ditembakkan ya biar gimana ya senangnya di hati itu bagaimana ya seperti itu kalau pengen nyetel power sambil ditembakkan pasnya di hati kalian itu bagaimana seperti itu soalnya memang berbeda-beda maunya powernya segini tapi orangnya maunya segini nah itu disetel sendiri nanti sambil ditembakkan kalau masih agak keras diputar saja ke kiri pengen agak slow seperti itu ya teman-teman nah untuk efekron meroder ini juga udah bisa pakai magazine ya teman-teman nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah ini contohnya pakai single shoot pakai magazine pun juga bisa seperti itu jadi kalau pengen nggak ribet pakai magazine juga bisa kalau yang pengen nggak pelurunya nggak macet-macet pakainya juga single shoot seperti itu ya jadi pengen yang agak muda ya ada pakai magazine kalau pengen yang yang lebih amannya lagi pakai yang single shoot seperti itu apalagi kalau pemula baru bisa pakai magazine biasanya itu sering nyumpel ya teman-teman untuk pelurunya biasanya ada di laras itu ada sampai 5 ada 2 3 nah itu biasanya kita suruh dorong pakai besi payung ya seperti itu ya teman-teman memang kelas pemula ya harus diajarin dengan sebenar-benarnya seperti itu nah untuk pengaman atau safety nya ini ada 2 ada cancel kokang dan juga ada safety trigger cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman untuk letaknya ada di sebelah kiri kalian bisa cancel kokang bisa juga pakai single shoot pun juga bisa nah ini single single shoot atau single shoot cancel kokang ada di atas kalau yang di trigger ini namanya safety trigger kalau diarahkan ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah mantep oke sekali pokoknya ya teman-teman oke sekali nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan ya teman-teman nah ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah untuk popernya ready popernya warnanya gini semua ya teman-teman pakai popernya klasik banyak dari kayu mahoni ini belum ada setelan pipinya ya nah ini masih menggunakan popernya klasik banyak dari kayu mahoni oke mantep sekali oke mantep sekali nah ini popernya menggunakan popernya kayu mahoni popernya klasik nah ini mantep sekali ya teman-teman untuk beratnya efekron meroder ini kalau tanpa teleskop beratnya ini sekitar 3 kg kalau dipakain teleskop dipasangin teleskop ini beratnya sekitar hampir 4 kg seperti itu ya teman-teman jadi memang agak lumayan berat kalau dipakain teleskop seperti itu nah untuk di atas ini ini juga udah ada rail buat pemasangan teleskopnya ya teman-teman nah ini rail buat pemasangan teleskopnya ada di atas ini menggunakan OD 11 atau rail 11 ya teman-teman jadi semua teleskopnya itu bisa masuk kecuali yang rail pikat ini seperti itu ya teman-teman jadi ini menggunakan rail 11 atau OD 11 mm mantep oke sekali nah sekarang kita lanjut ke harganya ya teman-teman nah untuk harganya ini sekitar 2 jutaan nah ini untuk harga normalnya ya teman-teman ini menggunakan harga 2 juta 300 ya itu harga normalnya sekarang ada promo akhir bulan atau promonya ya memang promo akhir bulan ini ya teman-teman nah ini mantep sekali promo akhir bulan berlaku untuk akhir bulan ini ya mantep ya ini harga 2 juta 300 kita langsung kasih diskon 300 ribu menjadi harganya 2 juta rupiah saja nah ini harga 2 juta pas 2 juta rupiah saja mantep untuk bonus-bonusnya kalian dapat bonus tas tali sandang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS ya teman-teman tentunya dan juga bonus tersebut belum sama ongkirnya belum ada pompa sama belum ada teleskopnya hanya bonus bawaan dari senapannya tersebut ya teman-teman tentunya untuk garansinya juga ada ada garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu untuk garansi akurasi itu meliputi kalau terjadi ngacak itu garansi 1 minggu kalau senapan udah sampai di sana udah kalian pegang ya teman-teman nah itu garansi akurasi 1 minggu untuk garansi tabung garansi tabung garansinya 2 minggu itu meliputi kalau ada pecah di tabung atau chamber pecah nah itu garansinya 2 minggu seperti itu ya teman-teman kalau hanya sekelas bocor dieselnya bocor valep nah itu kita udah antisipasi soalnya memang hal wajar di unit senapan angin kita udah antisipasi kita udah bawakan seperpat cadangannya dari sini nanti kalau ada kendala seperti itu langsung kita pandu dari sini ya teman-teman jadi seperti itu untuk penjelasan garansinya ya jadi garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu seperti itu oke mantep sekali harganya cukup dibanderol di harga 2 juta rupiah saja jadi harga normalnya tadi 2 juta 300 kita kasih diskon 300 ribu potongan harga 300 ribu menjadi 2 juta rupiah saja mantep oke sekali oke sekali ya teman-teman jadi harganya cukup 2 juta rupiah bonusnya tadi meliputi ada tas tali sadang gantuan puru peluru tas magazine perdam sama SDKS perdam udah 38 perdam super senyap udah kita setel juga dari sini magazine tapi tenas saja udah kita setel dari sini juga seperti itu mantep oke sekali ya teman-teman jadi itu dia penjelasan dari akurasi juga udah jelas penjelasan speknya pun juga udah jelas oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya mohon maaf kemarin saya belum bisa buat video memang lagi keadaan sakit ya teman-teman alhamdulillah udah agak fit sedikit memang belum pulih sepenuhnya tapi tetap saya buatkan video soalnya memang gak enak buat kawan-kawan ya teman-teman jadi ini yang ready ekron meroder soalnya yang banyak nanya di WA harga 2 jutaan dapetnya apa dan sekarang kita rekomendasikan dapetnya efekron meroder pakai laras bogell laras 50 cm mantep oke sekali kita akhiri dulu perjuangan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah dari CVS Odor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor terima kasih terima kasih